Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Adi Admin Kedatangan tamu Ini Akang Sutanto katanya Minta di Lihat tanamannya Akang itu tanamannya umur berapa? Sekitar 3 minggu 3 minggu Berarti sudah Sudah mau bawa bunga ya? Ya, sudah mau bawa bunga Cuma yang saya pikir Yang saya anehkan itu Timurnya enggak gede Enggak mu tinggi Oke, Kang Sutanto Kita sudah siapkan Ini akan kita bawa ke sana Semoga tanaman timun Akang nanti Bagus Oke teman-teman, saksikan terus video kami Sekalian teman-teman juga Admin ajak untuk ke kebunnya Akang Sutanto, kabarnya menanam timun Yuk kita lihat bersama-sama Selamat menyaksikan Alhamdulillah teman-teman Terima kasih Oh ini kebunnya Alhamdulillah teman-teman Ini Kebun akan Sutanto Kita akan Lihat ke sana Sepertinya Kalau untuk lahannya Di sini strategis Karena dikatakan air Ya Terima kasih Kita lihat di sana Mungkin teman-teman juga Sudah penasaran Sepertinya apa Kebun timun Akang Sutanto Mari ikuti terus Videonya Wow Mantap juga ya Sahabat Tani Seperti ini Tanaman timun Akang Sutanto Ternyata Bagus juga Sahabat Tani Ini ada yang Buah tiga Sahabat Tani Kita lihat dari bekat Sahabat Tani Ya sahabat Tani Seperti ini Ternyata Yang dibilang Akang Sutanto tadi Katanya Tidak mau tinggi Tapi ternyata Bagus Kang ini Apa yang mau diperbaiki Kan ini Sudah bagus Buahnya Lebat ini Ya maksud saya Kan sudah tiga minggu Biasanya Kalau itu tiga minggu Kan sudah sebesar segini Kan Oh iya Cuma yang saya Anehkan itu Yang ini kok Tidak bisa tinggi Gitu Walaupun Walaupun buahnya Ada lebat gini Kurang memuaskan Menurut akang Ya kurang memuaskan Bagi saya gitu Oh iya Menurut Menurut Pengalaman saya Si Kang ya Untuk Tanaman yang Seperti ini Yang Pendek-pendek Seperti ini Ini Salah satunya Kurang pospat Kang Atau pospor Jadi Kalau Tanaman kurang pospat Akarnya kurang Gerak dia ya Kurang jauh Lalu Ujung-ujungnya Ya begini Batangnya belum tinggi Udah Berbunga Ya Itu menurut Pengalaman saya Ini agar Tumbuh Besar ini untuk Pertumbuhan Bagaimana Kak Ini kan Mbak Aksarsa kan Datinggi Ini Tapi ini Segini Segini Aja Nah Kalau Misalkan Kita Pengen Normal Oh iya Ini Untuk Benihnya Benih Apa Ini Ada Buku Benih Ada Kita Ceritahu Teman-teman Kita Ceritahu Dulu Ini Bumpus Benih Apa Kak Susanto Kan Mengambil Katanya Ini Nah Ini Oh Ini Benih Inti Ini Timun Lalat Ini Timun Lalat Teman-teman Dari Benih Inti Kalau Untuk Punya Saya Pengalaman Saya Menanam Timun Komandan Dari Bintang Asia Terus Timun Batara F1 Dari Panah Merah Dan Yang Selahir Lumintu Nah Kalau Untuk Yang Komandan F1 Dari Bintang Asia Itu Itu Dari Setiap 7 hari Seharusnya Sudah Dikupuk Menggunakan Pupuk Pospat Jadi Selain Itu Kita Juga Harus Menggunakan Pupuk Organik Nah Itu Untuk Pupuk Susulannya Jadi Kita Fokuskan Ke Batang Dulu Kalau Dari 7 hari Ya Sejak 7 hari Itu 7 hari Kan Sumbuh Daun 2 Itu Sudah Boleh Kita Pupuk Tapi Kita Menggunakan Pupuk Waktu 7 hari Itu Menggunakan Pupuk Organik Nah Ini Saya Sudah Bawa Pupuk Organik Supaya Akang Bisa Kembangkan Disini Nah Itu Untuk 7 hari Nah Untuk Usia 13 Hari 7 Tambah 7 8 9 10 11 12 12 Jadi 12 12 5 Hari Sekali Membuk Kalau Yang Bagus Nah Itu Tinggal Kita Masukkan Bukuk Sinia Kalau Ada Misalkan Dengan Bukuk MPK 16 Atau Dengan SP36 Nah Seperti Ini Jadi Disitulah Bagaimana Caranya Supaya Batang Itu Besar Dulu Kang Ibarat Kalau Ibarat Anak Anak Ini Kita Kasih Makan Dulu Jadi Supaya Tinggi Dulu Supaya Besar Dulu Nah Belum Kita Suruh Dia Untuk Berbuah Seperti Itu Nanti Ketika Usia 15 Hari Keatas Biasanya Itu 21 Hari Ini Berapa Hari Setelah 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 Hari Setelah Kita Tambah Kalium Jadi Misalkan Kalau NPK Itu NPK Grower Atau NPK Booster Disitu Ada Kalium Tinggi Nah Selain Ini Tetap Kita Kita Kocorkan Ini Tetap Kita Kocorkan SPC 36 Ini Bersama Tadi Itu NPK Grower Atau NPK Booster Terus Kalau Untuk Penyekraian Setelah 21 Hari Itu Kita Tambah Pupuk Semprot Ini Pupuk Semprot Apa Ini Ganda Silde Seharusnya Sekarang Sudah Masuk Ganda Silde Yang Merah Itu Sudah Masuk Ke Buah Nah Dari Situ Dari 21 Hari Itu Itu Bagus Gak Apa Apa Ganda Silde Bagus Kalau Bisa Nanti Ini Setelah Ini Berapa Hari Disemprot Ini Segitaran Sudah 3 4 Hari Sudah 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 4 Hari Disemprot Nah Nanti Kalau Misalkan Ada Uangnya Bisa Disemprot Dengan Pupuk Yang Sudah Saya Gunakan Dulu MKP Kalau Engga MKP KNO3 Putih Tapi Kalau Misalkan Adanya Gandasil Ya Gak Apa M Gandasil Lanjutkan Saja Tapi Saran Saya Setelah Usia Seperti Ini Setelah 21 Ke Atas Ini Saran Saya Tambahkan Dengan Pupuk Kalsium Kang Pupuk Kalsium Kan Misalkan Hari Rabu Kita Spray Menggunakan Gandasil Kamis Jumat Hari Sabtu Nanti Kita Semprot Lagi Kalsium Kalsium Ada Fungisida Ini Pake Fungisida Gak Misalkan Antrakol Di Tan Belum Belum Nah Itu Saya Belum Nyabat Juga Belum Nyabat Nanti Ini Sekalian Saya Kesini Sekalian Saya Berbagi Saran Saya Kalau Timun Sudah Mulai Berbuah Seperti Ini Ini Rutin Kalsium Kang Kalsium Dan Fungisida Ya Jadi Terutama Sekarang Ini Musim Hujan Ini Kalsium Ini Bisa Dibilang Wajib Soalnya Apa Nantinya Buah Buah Ini Takutnya Menguning Jadi Supaya Buah Ini Tidak Menguning Kita Mesti Spray Dengan Kalsium Kalau Bisa Dari Bawah Dikasih Kalsium Ini Dulu Pake Dolomit Waktu Pengolahan Bekut Dasar Nah Itulah Saya Awalnya Saya Nggak Pak Itu Kan Terus Saya Langsung Kasi Kewah Kambing 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 Itu Dilamain Nggak Sebelum Ditabur Kambing 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 Kasih Kambing Kambing Waduh Tapi Kambing Kambing Sudah Dipermentasi Sudah Dipermentasi Sudah Lama Sudah Jadi Jadi Tanah Itu Bagus Nggak Apa Terus Berarti Yang Belum Waktu Itu Cuma Dolomit Aja Cuma Dolomit Pupuk Dasar Enggak Berarti Pupuk Seperti Poska Apa Ini SP36 Ditabur Dulu Enggak Di Pupuk Dasar Baru Saya Waktu Itu Kasih MPK 16 Itu Di Pupuk Dasar Ata Pupuk Susulan Sudah 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 Tinggi Gini Jadi Waktu 7 Hari Itu Enggak Di Kocor Ya Oh Berarti Itu Masalahnya Di Itu Ya Semprot Oh Jadi 7 Hari Itu Enggak Dikocor Tapi Semprot Pake Semprot Yang Besar Itu Ya Maksudnya Pupuk Pupuk Saya Pake Ganda Silde Sebetulnya Udah Bagus Pupuk Cuma Mungkin Dari Kesumburan Tanah Jadi Memang Diganda Silde Itu Memang Nitrogen Ada Puspat Sudah Ada Cuma Mungkin Memang Dari Tanah Yang Kurang Puspat Jadi Dia Pertumbuhannya Kurang Sunci Tapi Sebetulnya Kalau Dari Buah Simun Ini Bagus Ini Termasuk Simun Lebat Sebetulnya Karena Dari Ruas Luas Daun Ini Ada Cuma Memang Kita Tidak Yakin Untuk Besarnya Ini Masalah Itu Untuk Besar Buah Ini Kita Tidak Yakin Juga Ini Saya Sekedar Tapi Yang Lebih Bagus Lagi Karena Ini Banyak Hujan Kita Lubangi Seperti Ini Nah Kita Kasih Lubang Lalu Kita Kasih Satu Sendok Sayangnya Saya Tidak Bawa Sendok Jadi Kalau Misalkan Untuk Prakteknya Kalau Misalkan Pengen Cepat Besar Batang Pada Teman Teman Juga Di Rumah Penonton Maman Ado Channel Kalau Pengen Timun Ini Buahnya Besar Maka Kita Harus Besarkan Batangnya Jadi Untuk Membesarkan Batangnya Kita Perlu Pupuk Pospat Pupuk Pospat Apa Saja Yang Penting Pupuk Pospat Kita Taburkan Dekat Tanamannya Ini Dekat Batangnya Ini Kita Kasih Satu Sendok Kesini Lalu Setelah Itu Kalau Misalkan Kita Punya Koeh Kambing Atau Pupuk Kompos Tutup Menggunakan Pupuk Kompos Nah Misalkan Ini Pupuk Kompos Kita Masukkan Kesini Pupuk Kompos Lalu Kita Tutup Lagi Dengan Tanah Seperti Itu Bagus Sekali Untuk Pusim Hujan Nah 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 Cara Pemupukan Menggunakan Pupuk Kimia Ketika Musim Hujan Jadi Itu Bagus Nah Kalau Ditaburkan Kalau Cuma Ditabur Aja Takutnya Dia Ada Hujan Terus Lari Nah Kalau Begitu Kan Insyaallah Untuk Beberapa Bulan Insyaallah Masih Tersedia Pupuknya Nah Ini Saya Kasih Contoh Makanya Kita Perlu Pungi Sida Saya Bukan Menggurui Maaf Ini Contohnya Seperti Ini Kalau Tidak Kita Spray Menggunakan Pungi Sida Dia Ada Hitam Menguning Seperti Ini Makanya Kita Perlu Spray Yang Murah Ada Antrakol Itu Bisa Kita Spray Dicampur Dengan Pupuk Juga Boleh Kecuali Kalau Insektisida Kalau Insektisida Kita Tidak Campur Insektisida Sebaiknya Tunggal Dan Dispray Sore Hari Pupuk Kimia Misalkan Dengan Gandasil Atau Dengan MKP Atau Dengan KNO Tiga Putih Oke Teman Teman Seperti Itulah Perbincangan Kami Di Kebun Akang Sutanto Dan Ini Pupuk SP36 Ini Abin Akan Berikan Ke Akang Sutanto Semoga Bisa Digunakan Disini Akan Ini Mohon Diterima Sedikit Pupuk Organik Ada Jakaba Ada SP36 Cair Dan Ini Sudah Saya Share Kalau Pengen Cair Seperti Ini SP36 Kuncinya Dicampur Air Hujan Dan Kapur Jadi Bisa Cair Seperti Ini Insya Allah Bisa Lebih Banyak Karena Ini Sifatnya Mahluk Hidup Kalau Kita Kasih Makan Dia Akan Lebih Banyak Lagi Ini Tripoderma Ini Sahabat Petani Ini Melindungi Tanaman Dari Serangan Jamur Dan Bakteri Terima kasih Kang Atas Pastisipasinya Dan Lindungnya Yang Bermanfaat Dan Terima kasih Yang Intinya Kita Pahami Tanaman Saja Tanaman Pahami Tanaman Tanaman Kita Butuhnya Apa Sahabat Sahabat Tani Seperti itu Untuk Cutikan Hari Ini Nantikan Video-video Maman Ada Di Channel Berikutnya Semoga Video ini Menginspirasi Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau